Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, selamat datang di Nova Popolar Zai Kami mencoba mengatakan Nova Nova Popolar yang ada Selamat mengikuti 78 Kenapa ibu malah memikirkan dia terus ya, Fer? Ucap bu Karin Saat beliau sedang bersantai di ruang tamu Sika, mungkin ibu hanya merasa kasihan aja kali Sudahlah, gak usah bahas perempuan itu lagi Aku malas melihatnya Seharusnya kita tak menolong dia Biar saja dia ente Sentak Firda merasa kesal Saat bu Karin menyebut-nyebut nama Feli Astagfirullah Kamu tak boleh berbicara seperti itu, Fer Kasihan dia Sekarang ibu tanya sama kamu Apa kamu punya hubungan dengan suaminya? Firda langsung tergeragap Iya, memangnya kenapa? Aku awalnya juga gak tahu Bu, dia sudah membohongiku Dia bilang Kalau dia sudah bercerai dengan istrinya Dan aku juga sudah pernah bertemu mantan istrinya waktu di mal Eh ternyata Mas Dion sudah beristri lagi Setelah bercerai dengan mantannya Firda menjelaskan sedetail mungkin Pada bu Karin Ya berarti dia bukan lelaki yang tepat untukmu, nak Sudahlah Jangan kamu ganggu dia lagi Lebih baik kamu menjauh saja dari Dion Biarkan mereka hidup bahagia Firda menatap tajam bu Karin Dia tak suka kalau ibunya berkata seperti itu Diam-diam Bukarin pergi ke rumah sakit lagi Untuk menengok keadaan Feli Entah mengapa Bukarin merasa ada ikatan batin pada Feli Dia merasa sangat dekat dan rindu pada Feli Feli sudah dipindahkan ke ruang perawatan Kondisinya juga sudah mulai membaik Semenjak dia mendapatkan pertolongan dari Bukarin Sesampainya di rumah sakit Bukarin langsung menuju ke kamar Feli Dan disana Feli sedang terbaring sendirian Karena Dion tak ada di sisinya Kasian sekali kamu, nak Kemana suamimu ya? Kok kamu sendirian disini? Bukarin berbicara sendirian Sambil memperhatikan mata Feli yang masih terpejam Bukarin langsung duduk di dekat Feli Matanya masih terus memperhatikan Feli Tak lama, dia mengelus lembut tangan Feli Dan entah mengapa tiba-tiba Bukarin mengeluarkan air matanya Dia merasa sedih Tapi tak tahu alasannya Diusap-usapnya tangan Feli hingga lengannya dengan lembut Sampai tak sadar baju Feli tersingkap sedikit dan terlihatlah dengan jelas tanda lahirnya Bukarin langsung terkejut Saat melihat tanda lahir itu Memorinya mendadak berputar ke beberapa puluh tahun yang lalu Saat itu Bukarin memiliki dua anak perempuan yang masih bayi Suaminya pergi begitu saja meninggalkan dirinya dan kedua putrinya Keadaan ekonomi yang semakin menghimpit hidupnya Membuat Bukarin harus memilih salah satu dari kedua anaknya Sampai akhirnya Dengan terpaksa Bukarin harus menitipkan salah satu anaknya di panti asuhan Meski dia dengan berat hati harus berpisah dengan putrinya Putri Bukarin memiliki tanda lahir di lengan tangannya Putrinya yang bontot yang bernama Firda Sengaja tetap dia bawa Karena akan dititipkan ke salah satu saudaranya Sedangkan Bukarin akan pergi mencari peruntungan di negeri orang Pernah Bukarin berniat ingin menitipkan kedua putrinya itu pada saudaranya Namun saudara Bukarin menolak Karena takut repot Dan pada akhirnya Bukarin pun memilih panti asuhan sebagai tempat penitipan putri sulungnya yang waktu itu masih bayi Mereka memang kembar beda beberapa menit saja Bukarin berniat ingin mengambil putrinya lagi Setelah dia kembali dari negeri orang dan membawa uang yang banyak Namun kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi Saat Bukarin ingin menjemput putri sulungnya Ternyata ketua panti sudah memberikan putrinya itu pada orang kaya yang tak memiliki anak Meski awalnya Bukarin merasa sedih Namun Bukarin berusaha mengikhlaskan Karena dia berpikir kalau anaknya pasti akan hidup enak dan sejahtera di tangan orang kaya Saat Bukarin masih melamun memikirkan masa lalu Tiba-tiba tangan Feli bergerak Dan membuatnya tersadar kalau dia dari tadi sudah melamun Kamu sudah sadar nak Kau tegur Bukarin tak sabar Bukarin sangat bahagia saat tahu kalau Feli sudah sadar Mata Feli menengok kanan kiri Dia mencari keberadaan Dion Kakakmu siapa? Tanya Feli dengan lemah Aku, aku tetangganya nak Dion Kamu mau mimum? Feli menggeleng Mana Sarah? Bukarin kebingungan Karena dia tak mengenal siapa Sarah Ibu tak tahu, nak Alhamdulillah kamu sudah sadar, nak Ucap Bukarin lirih Dia merasa bahagia sekali Mas Dion mana? Tanya Feli lagi Tak lama Dion pun datang Dion baru pulang dari bekerja Dan dia sengaja izin Karena tak bisa berkonsentrasi memikirkan Feli terus Aku disini, Val Syukurlah Kalau kamu sudah sadar Sahut Dion tiba-tiba Feli tak membalas ucapan Dion Dia hanya tersenyum simpul Bukarin? Sejak kapan ibu berada disini? Dari tadi, nak Dion Entah kenapa ibu memikirkan Feli terus Jadinya ibu kesini saja untuk menjenguknya Tapi nak Dion tak ada disini ternyata Bukarin menjelaskan Iya ibu, tadi aku ke kantor sebentar Makasih ya, bu Sudah menemani Feli disini Sama-sama, nak Dion Oh iya, kalau boleh tahu Orang tua Feli di mana ya? Apa dia tidak menjenguk Feli? Dion sontak langsung terdiam Bingung mau menjelaskannya dari mana Kamu masih marah sama aku, sayang? Ayolah, please jangan marah lagi Rino berusaha merayu kekasihnya Karena sebentar lagi Rasti akan menikah Dan Bu Marni terus menerus mendesak Rino Untuk menikah juga dengan Rino Agar Bu Marni juga menjadi orang kaya Karena mereka akan bertetanggaan dengan Rasti Jika Rino berhasil menikahi Siska Aku udah gak marah, mas Cuma aku malu aja sama sikap kamu dan ibumu yang kampungan seperti itu Aku janji Aku janji gak akan bersikap seperti itu lagi Beneran sumpah Sebisa mungkin, Rino berusaha meluluhkan kembali hati Siska Beneran? Rino mengangguk yakin Beneran lah, sayang Masa aku bohong sih? Aku kan cinta mati sama kamu Rayuan Rino berhasil membuat Siska luluh kembali Dan mereka pun akhirnya baikan Siska mengajak Rino untuk datang ke acara pernikahan Rasti besok Siska melarang Rino untuk mengajak Bu Marni ke acara itu Jika Rino masih nekat mengajak ibunya Maka Siska akan minta putus pada Rino Mau tak mau, Rino pun menyetujuinya Toh, lagi pula Bu Marni akan tetap nekat datang bersama dengan para ibu-ibu Arisan di daerah tempat dia tinggal Rasti dan keluarga besarnya sudah bersiap-siap untuk pergi ke hotel Karena besok pesta pernikahan akan segera diselenggarakan Malam sebelum resepsi, akan diadakan acara Hananait Bu Joya memang tak main-main dalam mempersiapkan pesta pernikahan yang mewah untuk putra tunggalnya itu Dia juga sangat menyayangi Rasti dan Dela Oleh karena itu, Bu Joya melakukan semuanya dengan persiapan yang matang Bu Joya tak sendiri, dia dibantu sahabat karibnya yaitu Bu Elena Jalan hidup Rasti kini memang telah berubah total Rasti kini menjadi salah satu wanita yang paling beruntung di dunia Semenjak Rasti menerima lamarannya Kenzo Kenzo pun berniat untuk melunasi rumah yang ditempati oleh Rasti dan orang tuanya Yaitu rumah milik Bu Elena Rumah yang masih dia cicil hingga saat ini Awalnya Rasti menolak agar Kenzo tak melunasi cicilan rumahnya Karena dia merasa mampu mencicil rumah itu hingga lunas Tapi bukan Kenzo namanya, kalau tidak nekat Kenzo tetap bersikeras untuk melunasi semuanya dan sampai akhirnya tanpa sepengetahuan Rasti Kenzo pun melunasi pembelian rumah itu pada Bu Elena Kenzo juga sudah membeli sebuah rumah mewah untuk dia tempati bersama dengan Rasti dan juga Dela Setelah menikah nanti Rumahnya tak jauh dari rumah Rasti yang sebelumnya Karena Kenzo tahu, kalau Rasti tak bisa jauh dari kedua orang tuanya Kamu sudah sampai di hotel, sayang? Sudah, mas Kamu di mana? Tanya Rasti kembali Aku masih di kantor Dan sebentar lagi akan meluncur ke sana Aku sudah rindu sekali padamu, sayang Kenapa waktu terasa lama sekali sih? Kenzo merajuk di telepon Dan Rasti hanya tertawa kecil Menanggapi lelak yang sebentar lagi akan menjadi imamnya Kan hari ini cuma acara pihak perempuan, mas Jadi, kita ketemunya besok ya Kalau sudah sah, Kenzo langsung berdecak kesal Sika Kenapa selama itu sih? Tinggal besok, mas Kamu harus sabar dong Iya, iya Tapi kan Aku sudah kangen berat Pokoknya setelah kita menikah Aku ingin Ucapan Kenzo terjedah Ingin apa, mas? Tanya Rasti penasaran Gak jadi Sudahlah Berbicara lama-lama denganmu Hanya membuatku semakin ga el Sampai jumpa besok ya Tuan putriku Salam untuk kesayangan aku My princess Panggilan pun langsung diakhiri oleh Kenzo Pipi Rasti telah berubah menjadi seperti kepiting rebus Hatinya merasa berbunga-bunga Dan tak dapat diungkapkan lagi Dia juga bahagia sekali Karena Kenzo sangat memanjakan dan menyayangi Dela Melebihi ayah kandungnya sendiri Selesai bertelpon dengan Kenzo Rasti langsung keluar dari kamarnya Dia berencana ingin melihat ruangan yang nantinya akan dijadikan tempat resepsi pernikahannya dan juga untuk acara nanti malam Sesampainya di ballroom Mata Rasti terpukau melihat dekorasi pernikahan yang sangat cantik dan mewah sekali Rasti mengucap syukur yang tak henti-hentinya Atas apa yang telah Allah berikan padanya Rasti benar-benar merasa sangat terharu Dia merasa Allah terlalu baik padanya Sehingga mengganti semua luka di masa lalunya dengan keindahan yang tak bisa diungkapkan Saat Rasti sedang serius memperhatikan orang-orang yang sibuk bekerja menghias pelaminannya Tiba-tiba saja ada seorang pelayan yang menghampirinya Dan memberikan sebuah baket bunga yang sangat besar Di dalam baket itu berisi uang pecahan berwarna merah dalam jumlah yang banyak Ini buat ibu Ucap pelayan itu Sambil menyerahkan baket bunga yang lumayan besar Dan cukup membuat Rasti kewalahan Ini dari siapa, mas? Tanya Rasti kebingungan Dari calon suami ibu katanya Mulut Rasti sontak langsung menganga Tak menyangka Kenzo akan melakukan kejutan seperti ini Tak lama ponsel Rasti pun berbunyi Dan ada sebuah pesan masuk Sudah kamu terimakan bukitnya, sayang? Itu baru kejutan pertama Dan setelah ini akan ada banyak kejutan untuk kamu sayang Ilafu Rasti membaca isi pesan tersebut Dan Rasti pun tak dapat membendung air matanya lagi Yang kini meluncur dengan derasnya Kamu menjadi milikku KUBA LAS kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan Bab 79 Seri mana, mas? Aku mau ikut serah saja Feli memaksa, seperti orang yang kesurupan Seri itu hantu? Val! Dia bukan manusia Dia mau berbuat jahat sama kamu Ujar Dion menjelaskan Tapi dia baik, mas Makanya aku mau ikut dia saja Dia kasihan, mas Dia perlu ditolong Aku kasihan dengannya Feli terus meracau Sampai Bukarin merasa kasihan melihat kondisi Feli Bukarin memang sejak tadi belum juga pulang Dia merasa tak tega untuk meninggalkan Feli Dan dia juga mau banyak bertanya pada Dion Namun Dion masih sibuk mengurusi Feli yang mau makan malam Nah Dion Sebaiknya nanti Feli Kita panggilkan Paustat saja Agar dia bisa kembali normal lagi Kasian dia, nah Dion Bukarin turun menimpali ucapan Dion Iya bu, saya setuju dengan saran ibu Sahut Dion Baiklah kalau begitu Ibu mau pulang dulu Besok ibu kembali kesini lagi Oh iya nak Dion Maaf ibu mau bertanya Siapa orang tua Feli? Kenapa dia tak kemari untuk menjenguk anaknya? Dion menelan salifanya Lalu melihat ke arah Feli yang kini sudah tertidur Saat sudah selesai makan Haham? Feli Orang tua Feli sudah pergi entah kemana Bu, karena Feli cuma anak angkat Dan aku sampai saat ini tidak tahu Siapa orang tua kandungnya Bukarin sontak langsung menutup mulutnya dengan tangan Dia merasa bahwa Feli adalah anak kandungnya Anak yang dia titip beberapa puluh tahun silam di Panti Asuhan Apa orang tua angkatnya orang kaya? Dion langsung mengangguk pasti Memangnya kenapa, Bu? Dion bertanya balik Dan Bukarin pun menceritakan semuanya Tentang firasatnya Kalau Feli adalah anak kandungnya Ibu mau pakai baju yang mana ya, Rin? Tanya Bu Marni Sambil mencoba-coba seluruh isi lemarinya Mending ibu gak usah datang deh Aku takut Siska malah marah sama aku Karena ngeliat ibu Rino berusaha menghalangi keinginan ibunya Untuk hadir di pesta pernikahan Rusty dan Kenzo Loh, memangnya ibu bareng sama kamu? Enggak kan? Jadi ngapain juga si Siska itu marah dengan kehadiran ibu? Itu kan acaranya si Rasti Bukan acara dia Tampik Bu Marni tak setuju Tetap aja, Bu Pasti di sana nanti kita akan bertemu juga Bu Marni semakin merasa kesal Sika! Buduh amat! Pokoknya ibu akan tetap datang Ibu mau lihat bekasnya si Dion itu Seberapa pangling di pelaminan nanti Sahut Bu Marni sinis Lalu pergi ke ruang tengah Menghindari berdebat dengan Rino Bu Marni bahkan menggunakan jasa MUA untuk merias dirinya Dia meminta MUA itu datang ke rumah Rin, sebelum pergi kasih ibu uang 500 Pintanya ketika Rino melintas di depan Bu Marni Karena ia dirias pada ruang tengah Rino ingin menggerutu Tapi ia segan pada perempuan yang mendandani ibunya Akhirnya Rino mengambil uang sebanyak yang ibunya inginkan Oh iya Rino, tunggu dulu Tahan Bu Marni ketika Rino ingin melangkah pergi Apa lagi, Bu? Ucap Rino kesal Ini mbaknya bayar Yang udah make up ibu Kan sudah aku beri uang Ini mah uang untuk pegangan ibu Kalau untuk make up ibu ini beda lagi Berapa? Cin? Tanya Bu Marni Sesuai kesepakatan Bu Kan 450 dengan hair stylenya Jawab perempuan bernama Cindy itu Bayar cepetan! Rino! Rino ingin berteriak Tapi ia mencoba menahan Dan kembali mengambil uang dari dalam dompetnya Memberikan uang itu pada Cindy Yang merias ibunya Bikin ibu cantik Cin! Ujar Bu Marni dan Semringah Siap Bu! Jawab Cindy Masih pagi Bu Marni sudah bersiap Padahal resepsi pernikahan masih sore nanti Nanti ini tahan sampai malam kan? Tanya Bu Marni pada Cindy Tahan Bu, tenang aja Sampai tengah malam juga masih stay Jawab Cindy Pagi itu Kenzo usai mengucapkan ijab kabul dengan lancar Dengan satu tarikan nafas Pak Handoko langsung menjadi wali Untuk putri sulungnya Semua saksi berkata sah Setelah resmi menjadi istri Kenzo Rasti keluar untuk menemui suaminya Kenzo tidak sabar Melihat Rasti yang kini sudah menjadi istrinya Rasti keluar berjalan menuju arahnya Kenzo tersenyum Ia tak bisa lagi menahan senyumnya melihat kecantikan sang istri Rasti tampil sangat menawan Menggunakan gaun kebaya berwarna putih Dengan desain modern Yang khusus dirancang oleh desainer kenamaan Zoya membuat pernikahan putranya nyaris sempurna Karena dialah yang banyak andil Mengurusi pernikahan ini Dengan mengandalkan orang-orang kepercayaannya Rasti dibantu duduk di sebelah Kenzo Karena ia cukup merasa sulit dengan gaun Yang ia kenakan Kenzo menatap istrinya dengan lekat Rasti meraih tangan Kenzo dan menciumnya dengan taksim Ada perasaan haru yang menjalar pada diri Rasti Namun ia berusaha mengendalikan diri Dan Kenzo mencium dahi istrinya Para tamu disana termasuk orang tua mereka tersenyum bahagia Dela duduk di dekat buratih Gadis kecil itu berbinar melihat sang ibu Ait Teriak para tamu ketika Kenzo ingin mencium bibir Rasti Kenzo mengurungkan perbuatannya Dan kini diminta untuk mendatangi tangani bukuk nikah Rasti tidak bisa menahan air matanya lagi ketika sungkem pada kedua orang tuanya Dan juga mama mertua Semoga pernikahanmu yang kedua ini langgeng Ibu selalu doakan yang terbaik untukmu Bisik buratih dan memeluk Rasti Ada jeda waktu untuk resepsi sore nanti Resepsi itu akan diselenggarakan hingga malam Rasti dan Kenzo kini berada di dalam kamar hotel Dan mereka sudah berganti pakaian Sayang, apa sebaiknya kita lakukan sekarang saja? Ucap Kenzo ketika ia berbaring di paha sang istri Ketika Rasti duduk di atas ranjang Lakukan apa, mas? Itu sayang, ayolah Nanti malam pasti kamu akan kelelahan Dan akan tertidur pulas selagi kita berdua di kamar Tanpa ada yang menganggu Ucap Kenzo dan tersenyum Smurf Ia seakan tak akan melepaskan Rasti kemanapun Karena sudah menjadi miliknya Walau waktu mereka terbatas untuk menjelang resepsi Pipi Rasti memanas Ia masih merasa malu pada Kenzo Dan suaminya ini tak sabaran Haruskah siang ini dia beri Kenzo bangkit dari posisi berbaring Dan menatap wajah Rasti dengan dekat Hingga hembusan nafasnya terasa hangat pada wajah Rasti Mas? Kumam Rasti pelan Kenzo tak menjawab Dan melemte bibir dan istrinya dengan lembut Tangan Kenzo menangkup wajah Rasti dan tatapannya sayu Rasti memeluk leher suaminya Dan membalas ciuman dari Kenzo Kenzo mendorong pelan tubuh istrinya agar terbaring Dan mulai meraba bagian perut Rasti Untuk men Ngalkan pakaian Yang dikenakan Rasti Rasti tak berbuat banyak Membiarkan Kenzo dengan permainannya Ponsel Rasti berdering Membuat Kenzo menghela nafas gusar Tidak usah pedulikan Ucapnya Namun ponsel itu kembali berdering Sebentar, Mas Ucap Rasti dan meraih ponselnya Baik, Ma, aku akan kesana Jawab Rasti Raut wajah Kenzo berubah menjadi sebal Karena sepertinya mereka gagal siang ini Dan harus menunggu nanti malam Mama menelpon Memintaku untuk segera datang Karena akan dirias kembali Ucap Rasti dan merasa tak enak pada suaminya Yang sudah menahan hasetnya Ya Jawabnya singkat Mas, kamu jangan marah Aku berjanji tidak akan tidur malam ini Sebelum melayanimu Ujar Rasti berusaha menenangkan Kenzo Baiklah Jawabnya dan bangkit dari ranjang Rasti tersenyum getir Melihat tingkah suaminya Pasti ingin marah Namun ia berusaha menahan amarahnya Apa yang terjadi KUBA LAS kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan Kenzo menggenggam arah tangan Rasti Membuat istrinya itu menoleh Karena merasa heran Tangannya menggenggam Tapi tatapan Kenzo lurus ke depan Mereka kini sudah duduk di pelaminan Mungkin dia masih kesal dengan kejadian tadi yang gagal Batin Rasti Tadi mereka sudah sempat berfoto keluarga Untuk mengabadikan momen Della menghampiri ibunya Anak papa Seru Kenzo dan menyuruh Della untuk duduk di tengah mereka Ibu cantik banget Aku suka lihatnya Papa juga ganteng banget Jangan suka marahin ibu ya pak Aku gak mau ibu dimarahin nanti Ujar Della pada Kenzo Sosok ayah kandungnya Yang membuat Della masih trauma Tidak sayang Papa akan menyayangi kalian berdua Jawab Kenzo dan memeluk Della Rasti tersenyum melihat putrinya dan sang suami yang telah akrab Ia berpikir Awalnya Kenzo akan kaku pada sang putri Tamu satu persatu memberi selamat Pada mereka pengantin yang berbahagia Persepsi itu bakroal wedding Karena semua sangat mewah Dari semalam Feli sudah membaik Namun belum diizinkan pulang oleh dokter Dokter juga terkejut Karena kondisi Feli yang drastis berubah membaik Dia bahkan mengamuk untuk minta segera pulang Akhirnya Don menandatangani surat Jika yang meminta pulang adalah istrinya dan dia setuju Rupa membaik Dia bahkan mengamuk untuk minta segera pulang Akhirnya Don menandatangani surat Jika yang meminta pulang adalah istrinya dan dia setuju Jika terjadi apapun Rumah sakit tidak bertanggung jawab dengan kondisi Feli Aku sudah sembuh Kenapa aku harus di rumah sakit? Ujar Feli malam itu Dion mengajak istrinya untuk menginap di hotel Dia tidak mau lagi mengajak Feli kembali pada apartemen itu Walau sebenarnya Feli juga memberontak Untuk pergi lagi ke sana Temanku sudah mengabari Jika kita nanti akan datang bersama pada weddingnya Pak Kenzo Kamu yakin? Ingin menghadiri pernikahan mereka? Tanya Dion Kenapa tidak mas? Kamu tidak mau melihat mantan istrimu Menikah? Ucap Feli dan bercermin sambil melihat dress yang tadi ia beli Aku tidak masalah dan pernikahan mereka Jawab Dion dan duduk pada bibir ranjang Bilang saja Kamu itu cemburu Aku tahu kamu masih menaruh perasaan pada mantanmu Tukas Feli Tidak Val Kamu jangan salah menduga Bantah Dion Sudah Tidak bisa kamu semunyikan dariku Bersiaplah kita akan pergi ke pernikahan mereka Kan kamu juga yang diundang Aku ingin melihat bagaimana mewahnya pernikahan Pak Kenzo Dan juga Rasti Ujar Feli Dion hanya bisa menuruti perkataan istrinya Aku juga ingin melihat reaksimu Bagaimana? Gumam Feli yang masih percaya Jika Dion masih menyimpan perasaan pada Rasti Dirinya merasa yakin Jika nanti mereka tiba di sana Dion akan merasa cemburu Siska dan Reno datang terlebih dahulu pada malam itu Tak lama dari kedatangan mereka Bu Marni juga sampai di sana Karena dia yang terlalu heboh dan ingin cepat di makeup Akhirnya Bu Marni sore itu minta di makeup Lagi karena riasan itu sudah cracking Bilangnya tahan sampai tengah malam Sore aja bedaknya udah pecah-pecah Gerutu Bu Marni Kemudian mengeluarkan kaca dari dalam tasnya Untuk memastikan makeupnya kali ini masih cetar Jika begini aku baru percaya diri masuk ke dalam resepsi itu Gumamnya Bu Marni cepatlah Tidak usah banyak ngaca Panggil Mbak Ira ketika geram melihat Bu Marni yang lelet Ibu-ibu arisan itu pergi bersama dan Bu Marni ikut rombongan mereka Karena dia sebenarnya tidak diundang oleh Rasti Kenapa ini tidak ada undangannya? Tanya penerima undangan itu Karena semua yang bersama Bu Marni itu mendapatkan undangan Sedangkan Bu Marni tidak membawa Dia pergi bersama saya dan undangannya ketinggalan Jawab Pembaratna Bu Marni juga berceloteh Dengan banyak memberikan alasan Akhirnya Bu Marni diperbolehkan masuk Siska dan Rino menikmati hidangan Tetapi Siska berhenti mengunyah Ketika melihat Bu Marni juga hadir di acara resepsi itu Mas, itu kan ibumu? Ucap Siska menunjuk Bu Marni bersama rombongannya Rino menoleh ia mengusap tengkuknya Iya sayang, itu ibu ya Kenapa dia ada di sana? Ujar Rino yang pura-pura tidak tahu Dengan kedatangan ibunya Padahal dia sudah tahu jika Bu Marni berencana Untuk menghadiri resepsi itu Dengan rombongan ibu-ibu arisan Aku sudah bilang Kamu jangan mengizinkan ibumu datang kemari Dia pasti akan membuat malu Kesal Siska dan menaruh sendoknya Nafsu makannya seakan hilang Sayang maaf, aku tidak tahu Ibu kan juga dundang oleh Rasti Dan dia juga datang bersama teman-temannya Jika ibu berbuat ulah Kita pura-pura tidak tahu saja Tukas Rino berharap Siska meredam amarahnya Siska tak menjawab Namun ia menatap Rino dengan sinis dan melipat kedua tangannya Rino menunduk ia tidak tahu lagi Mau memberi alasan apa pada Siska Ibunya juga keras kepala Dion dan Feli juga turut datang bersama teman-teman Di kantor mereka Karena Dion juga diundang Feli mendampingi suaminya Beberapa teman kantor mereka terkejut Melihat tubuh Feli yang semakin kurus Matanya cekung Lo habis sakit apa, Val? Apa lo gak dikasih makan sama Dion? Seloro Anastasia Iya Val, kurus banget lo sekarang Kasian gue liatnya Timpal Karen Feli hanya membuang muka Dan tidak menjawab pertanyaan dari teman-temannya Terutama Karen Mereka kini tiba pada ballroom hotel Tempat resepsi berlangsung Dan merasa takjub dengan wedding Rusty dan Kenzo Penuh dengan nuansa putih Mewa banget pernikahannya Iri banget sama istrinya bos Kenzo Dia pake ilmu apa ya bisa dapetin hati bos kita? Ujar Anastasia Bener, gue juga mau jadi istrinya Beruntung banget ya mantannya si Dion Dapetin bos Kenzo udah kaya Tampan lagi keberuntungan macam apa ini? Timpal yang lain Terkesima ya, lihat mantanmu Ucap Feli menyindir Dion yang terpaku melihat Rusty Yang duduk di pelaminan bersama Kenzo dan Dela Entah kenapa jika melihat Dela yang dekat dengan Kenzo Dion merasa terluka dan seakan tempatnya direbut oleh suami baru Rusty Mungkin hampir semua wanita yang melihat Rusty akan merasa iri Dengan pernikahan ini Persepsi pernikahan yang diimpikan semua wanita Feli meninggalkan Kenzo Ferel, kita bertemu lagi Ucap Feli ketika menghampiri Ferel yang sedang berbincang dengan temannya Feli? Gumam Ferel dan memperhatikan penampilan Feli Kenapa kamu sangat kurus sekarang? Sakit apa? Tanya Ferel Aku sakit karenamu Sahut Feli Karena aku? Apa hubungannya? Ferel tak mengerti dengan ucapan Feli Namun Feli justru tersenyum Tapi senyumnya itu menakutkan Ini semua karenamu Ferel Aku merindukanmu Bisik Feli justru membuat Ferel merasa merinding Saat mendengarnya Ikutlah denganku Feli menggapai tangan Ferel dan mengajaknya untuk pergi Ferel seakan tidak bisa menolak dan mengikuti Feli Kita kemana? Tanya Ferel yang justru diajak keluar dari hotel Tempat acara pernikahan itu diselenggarakan Mana kunci mobilmu? Berikan padaku Ferel merogoh saku celananya Dan memberikan kunci mobil pada Feli Dimana mobilmu? Ferel merasa sulit menolak Kita mau kemana? Jelaskan dulu Aku akan mengajakmu bersenang-senang Apakah kamu tidak mau? Kita kembali saja ke tempat acara Ferel justru ingin merebut kunci mobil yang kini di genggaman Feli Apakah kamu mengingatku? Tanya Feli Ferel seakan terhipnotis dan mengikuti perkataan Feli Mereka berdua menuju basement Dan Ferel menunjukkan dimana dia memarkirkan mobilnya Feli yang menyetir mobil itu Dan Ferel tidak bertanya apapun lagi Selain dia pasrah Lucas, dimana Ferel? Tanya Sharon yang juga turut menghadiri resepsi Karena mendapat undangan Baru saja aku tinggal di kekamar mandi Aku tidak tahu Kemana? Jawab Lucas Tadi dia bersama Feli Ujar Brian yang melihat mereka Feli, ada apa dengan mereka berdua? Bukankah Feli itu sudah mempunyai suami? Kenapa dia mengajak Ferel? Aku ingin kepelaminan bersama Ferel Tidak mau kepelaminan sendiri dan terlihat lemah di depan Kenzo Gerutu Shawen kehilangan pasangannya Dimana dia? Brian? Tanya Sharon kembali I don't know Sharon Brian mengangkat bahunya Sharon mencoba menghubungi nomor Ferel namun tidak aktif Seorang wanita cantik menghampiri pelaminan Ingin memberikan ucapan selamat pada pengantin Perempuan itu melewati orang tua Rasti Dan tak bersalaman, langsung menuju Kenzo Bahkan Rasti yang sudah tersenyum ramah diabaikan Perempuan itu memeluk Kenzo Ia mengenakan gaun membentuk tubuh yang langsing Dan dengan belhan dada yang rendah Sehingga bagian itu menyembul setengah Memperlihatkan bentuknya Rasti risih melihat pakaiannya Apalagi ketika perempuan itu memeluk suaminya Kamu menikah tanpa mengabariku Ucapnya setelah melepaskan pelukan dari tubuh Kenzo Maaf Lucy Aku Memang aku tidak penting dalam hidupmu Percuma aku menunggu Kau bilang benci dikhianati Tapi kau yang mengkhianati Kenzo Ujarnya dan memaksakan senyum Perempuan itu sekilas melirik Rasti Dan melanjutkan langkah menuju Joya Lucy namanya Dia terlihat semeringah ketika menyapa Bu Joya Siapa? Dia mas? Tanya Rasti yang tidak suka dengan ucapan perempuan itu Temanku, tidak lebih Jawab Kenzo Terima kasih telah menonton!